Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata ila billah Ada kalaknya Maaf Seorang ibu Ih canda sih judulnya Tapi ternyata apa Candanya dia itu akan Memperburuk nasib anaknya Misal Ketika dia Pada saat mungkin ngeliat anaknya Yang seorang gadis Aduh Makan tidur Kan suka Dia cuman bercanda Kamu nih kerjaannya cuman makan Tidur makan tidur Makan tidur Ntar jauh jodoh kamu 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian bisa jadi Ya Allah Ya Allah Anak saya kenapa gak dapet-dapet jodoh ya Ternyata apa penyebabnya Nih mulut ibunya Atau Saya pernah Ada satu Cerita Ya Satu pengalaman Ya Allah Ya udah hari gini Udah tahun gini Udah umur segini Belum merit-merit juga Udah Apa kata dia Ya mungkin Jodoh gue di surga kali ya Hah Sejak kapan Ngomong jodohnya di surga Kenapa Eh ini masih dunia Cin Pantesan Lu kagak dapet-dapet jodoh Kenapa Lu ngomongnya Jodohnya nanti di surga kali Hah Kan just kidding Just kidding Maaf Ada malaikat Yang selalu menjaga Lisan-lisan kita Dan malaikat ini Bukan Mengaminkan doa Karena malaikat ini Dia tidak pernah konfirmasi Ini mau doa kek Mau canda kek Yang penting ketika terucap Dari lisan kita Itu akan Menjadi Sebuah takdir Sebuah kenyataan Nah itu dalam surat Eh dari ya Surat 51 Ayat ke 22 Sampai ke 23 Dimana Allah menyebutkan A'udzubillahimina syaitanirajim Wafisama Lihat Di langit ada apa Di langit itu Tidak cuma ada bintang Ada ris kukum Ada sebab rezeki Wamatun adun Ada sebab janji Yang Allah akan turunkan Rezeki yang akan diturunkan Janji yang akan ditunainkan Ternyata apa Mislama anakum Tontikun Persis seperti apa Yang kalian ucapkan Walaupun Just kidding Tapi kalau malaikat ini Sudah mendengar Apa yang kalian ucapkan Maka jadilah Apa yang terjadi Seperti apa yang dia ucapkan Nah dari sini Akhirnya apa Ih Islam ini agama yang sempurna Dan paripurna Canda Itu ada Ada adabnya Ada etikanya Tapi jangan sampai berpikir Ya Allah Canda aja diatur Garing nih gue Kalau hidup gak ada canda Ih Islam memang Agama yang mengerti Bahwa hidup ini perlu Hiburan Rasul aja pernah bercanda kok Yang waktu Ada seorang sahabat Yang datang kepada Rasul Ya Rasul besok saya mau married Gitu kan Happy banget Bahagia banget Kalau apa kata Rasul Rasul salam Komentar dengan Rada-rada Ada canda gitu Apa kata Rasul Eh udah dilihat Belum calon istrinya Belum Ih dilihat Kenapa Karena di mata istri kamu Calon istri kamu itu ada Putih-putihnya loh Wah Langsung kan dia merasa Aduh Gimana nih Gitu kan Ayo dilihat Nah begitu dia datang ke calon tersebut Dan Ditatap wajahnya Ditatap matanya Ih dikerjain sama Rasul Gak ada apa-apanya Begitu dia nyampe lagi ke Rasul Ya Rasul Enggak kenapa-napa matanya Bukan kata Rasul Just kidding Cuman canda doang Enggak Tapi candanya Rasulullah Menjadi sebuah nasihat Kamu sudah ridho Dengan wajahnya Kamu sudah ridho Dengan fisiknya Kalau kamu sudah ridho Berarti apa Ya Sudah Proses ta'aruf Itu sudah kita penuhi Karena yang namanya Proses pernikahan Ya harus sempurna Tahapannya Ta'aruf harus tahu Gimana fisiknya Bobot Bibit Dan bebet Juga Rasulullah SAW Pernah Bercanda kan Ketika ada seorang nenek-nenek Ya Rasulullah Saya sudah nenek-nenek Terlambatlah masuk Islam Tapi kan kepengen Masuk ke dalam surga Apa kata Rasulullah SAW Ih maaf Di surga gak ada nenek-nenek Eh kan Nangis ya nenek-nenek itu Oh ternyata Rasulullah bukan Bercanda yang Menghina Ini canda edukasi Kenapa Karena menjadi kabar gembira Bahwa orang-orang yang beriman Muslimah-muslimah yang beriman Nanti mah ketika Masuk ke dalam surga Akan di Salon sama Allah Waka'uang iba'at serobah Jadi gadis-gadis yang montok-montok Itu Candanya Rasulullah SAW Berarti Apa hukum canda Hukum canda itu Ada tiga Pertama Hukumnya Mubah-mubah aja Boleh-boleh aja Ya seperti halnya makan lah Dia bisa Menjadi halal Atau menjadi haram Kan tergantung momennya Tergantung waktunya Misalnya apa Es kelapa Jadi haram Ketika Ramadan Di siang hari Di bulan Ramadan bagi yang puasa Kan begitu Artinya apa Awalnya sih Mubah-mubah aja Ya untuk mencairkan Suasana Ya seperti Rasul tadi Kepada calon pengantin Ya kepada Seorang nenek Ya untuk Mencairkan suasana Memberikan edukasi Itu awalnya Hukumnya Mubah-mubah aja Tapi Meningkat Jadi sunnah Kalau memang kita Inna ma'lubin niat Ya niatnya untuk Itibak sama Rasul Mengikuti sunnah Rasul Tapi Jatuh bisa haram Kapan kah Hukum canda itu Jadi haram Kalau satu Sudah Unsur kezaliman Atau Ada dusta Jadi Jangan pernah Ketika kita niat Bercanda Tapi bohong Itu nanti akan Ditulis oleh Malaikat Bohong Dusta Misal Ya seorang Ibu Pengen Bercanda sih Biar Anaknya makannya banyak Ayo A-a-a-a-a Tuh Ada cicak Warna merah Kuning Hijau A-a-a-a-a-a Padahal gak ada Walaupun anaknya Alhamdulillah Semangkok abis Tapi Malaikat telah menulis Dia telah berkata Dusta Candanya bohong Dan juga Ya berikutnya Apa Jangan sampai Menjadi haram Kalau Mencelak Ya Cuma sekedar Ngomong Eh gendut Sinindut Itu haram Kenapa Karena dalam surat Al-Hujurat Ayat yang ke-11 Kan Allah Yang sudah Menjelaskan Larangan Bahwa Jangan dong Kamu panggil Orang dengan Panggilan yang Tidak disukai Juga Kamu celak Diri kamu sendiri Ih goblok banget Si gue nih Ih apes Gue nih Jangan walaupun Aku cuma canda Jatuhnya haram Kenapa Karena Allah yang melarang Kalau Allah yang melarang Berarti Dosa Dan juga Maaf Candanya Jangan Sampai Maaf Untuk Membuat Orang itu Tertawa Ya karena apa Ya karena Kibah Ya karena Ngomongin orang lain Jadi Biar Pada ketawa Kita ngomongin Kekurangan orang Kita ngomongin Peristiwa yang Memalukan Yang dialami Orang-orang lain Itu diangkat Jadi bahan tawa Bahan canda Itu haram Kenapa Ya karena Gibah itu Sesuatu yang benar Terjadi Tapi itu malu orang Kalau ketahuan Malu itu untuk Diumbar Ya tidak ada Solusi Maka jadi Hukumnya haram Sehingga Umar bin Abdul Aziz Sampai Pernah mengingatkan Kamu Waspadalah Takwalah Kamu ketika Kamu bercanda Karena kalau Candanya Kebanyakan Candanya Keterlaluan Orang jadi Sebel Kenapa Itu akan Menghilangkan Dan akan Mengurangi Meru'ah kita Harga Diri kita Hidup ini Harus bersahabat Hidup ini Juga harus Dengan Kehangatan Karena canda ini Bisa memberikan Kehangatan Tapi jangan sampai Candanya Kebabasan Wallahu'alam bisawab Dari saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh